G-Media Bali gelar Buka Bersama dengan tajuk Buka dan Berbagi bersama anak-anak panti asuhan yatim piatu Al-Inayah Tabanan. Kegiatan yang dilakukan pada Senin 27 Mei 2019 di Goldong Tulip Esensial, Jalan Gato Subroto Barat, Ten Pasar ini merupakan rangkaian safari Ramadan 2019 dari program CSR G-Media Bali. Dalam buk bar yang turut dihadiri keluarga besar G-Media serta 20 anak-anak panti asuhan ini, G-Media juga berbagi paket yang terdiri dari makanan, alat tulis, perlengkapan sehari-hari, sembako dan donasi uang tunai kepada pengurus panti asuhan. Acara suri ini masih rangkaian dari safari Ramadan G-Media 2019 yang sebelumnya atau bahkan masih berjalan sampai hari ini, kita ada bagi-bagi tajil juga ke masjid, kita ada penyerahan atau pemberian bantuan untuk beberapa alat sholat kayak sarung, mukena, itu sejadah kita salurkan juga ke beberapa masjid dan mungkin sore ini bisa dibilang puncak dari rangkaian safari Ramadan G-Media 2019 karena tanggal 29 nanti juga bertempatan dengan ulang tahun G-Media yang sebelah. G-Media terus melakukan improvisasi dan inovasi pada jaringan untuk memberi layanan terbaik dan handal pada customer. Pada bulan Mei 2019, G-Media mengembangkan layanannya dengan menambah jalur fiber optik yang telah memasuki daerah Ungasan, Jimbaran dan Uluwatu. Produk baru G-Media yakni G-Prime yang merupakan sistem integrator untuk keperluan hotel, sangat membantu IT hotel dalam memonitoring jaringan lokal di hotelnya. Tahun ini kita sudah gelar fiber optik daerah Ungasan dan Jimbaran, Uluwatu, itu yang memang sudah dari bulan Mei ini, ini berjalan. Jadi kegiatan yang akan kita lakukan ya banyak sih. Kalau daerah Bali, bisa dikatakan Denpasar Badung sudah merata, terus ada deragiannya Artinga Raja, beberapa kota kayak di Karangasem dan Tabanan juga sudah ada. Harapannya G-Media menjadi internet service provider nomor satu di Bali, memberikan servis yang memuaskan untuk pelanggan, tetap dengan komitmen bahwa pelanggan itu merupakan prioritas utama yang harus kita maksimalkan. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.